Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game Blockroot jadi guys Nah, pada video kali ini Bang Sapi pengen cobain satu buah lagi yang menurut Bang Sapi keren banget Buah ini punya kombo yang mengerikan ya guys ya Kalau udah kena kombonya, susah banget lepas dan kemungkinan pasti one shot kombo gitu guys Nah yaudah, kalian pasti penasaran kan? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke, karena Bang Sapi belum punya guys buahnya Jadi Bang Sapi harus cari dulu dari trading ya guys ya Oke, ada nggak nih buah yang Bang Sapi cari? Oh, ada guys Ada salah satu buah dari 4 buah ini yang ditawarin sama dia guys Itu ada buah yang Bang Sapi pengen pake buat PVP guys Coba guys, kalian tebak kira-kira buah yang mana Bang Sapi tadi tawarin pake dragon Coba deh ya, karena Bang Sapi pengen banget dapetin buah ini Supaya bisa buat di record gitu kan Jadi yaudah lah Nah, tawarannya guys Sebenernya Bang Sapi bisa dapet lebih sih Cuman karena Bang Sapi pengen buah ini guys Jadi yaudah lah, nggak apa-apa guys Bang Sapi kasih aja Dragon Portal Phoenix sama Light Bang Sapi lepas ya Coba guys, menurut kalian trading tadi gimana? Win fair apa halus ya? Kayaknya sih menurut Bang Sapi itu rugi sih Bisa dapet lebih ya Cuman yaudah, nggak apa-apa Yang penting Bang Sapi dapet buah yang Bang Sapi pengen nih guys Dari 4 buah ini kira-kira buah apa ya guys? Spirit, Control, Venom, atau Shadow guys Nah, buahnya adalah buah Shadow ya guys ya Banyak juga dari kalian yang request Oke, kita langsung aja akan makan buah Shadow-nya Oke Cuman ini PR lagi Karena Shadow-nya Bang Sapi belum pernah pake Mastery-nya masih satu Jadi langsung aja yuk Kita master-in dulu guys Oke Ini Master-nya sudah tinggal satu lagi ya guys ya Oke Ini menurut Bang Sapi buah Shadow Untuk grinding sih kurang enak ya guys ya Karena skill-nya yang enak buat grinding itu Cuman skill F-nya doang Kemungkinan sama skill ultinya sih Skill F-nya itu ya guys ya Aduh Jadi kita harus 2 kali gini Oke, kita tunggu sampai skill F-nya keluar lagi Nah, kita manfaatin si kelelawarnya ini ya guys ya Karena skill F-nya ini ngedamage ya guys ya Oke Dikit lagi, dikit lagi Oke, belum mati Kita tembak Oke Akhirnya Sudah Mastery 302 guys Dan skill F-nya atau ultimate-nya sudah kebuka guys Kita cobain ya Oke Langsung aja kita kumpulin dulu Langsung kita skill F ya guys ya Iya Wow Areanya lumayan gede loh Wow Langsung aja kita bantu pakai skill F-nya Iya Kena serang sendiri semuanya Oke Tinggal dikit lagi Kita habisin dulu aja pakai skill-skillnya Satu lagi nih Oke Mantap Beres Eh, satu lagi Nah, akhirnya beres juga guys Mantap sih guys Skill-skillnya menurut Bang Sapi Enak banget ini buat kombo guys Yaudah, langsung aja yuk Kita coba buat kombo guys Tapi sebelum kita mulai kombonya Bang Sapi harus ubah dulu fighting style Bang Sapi ya Yang enak buat si Edo Menurut Bang Sapi Death Step nih guys Karena si Death Step ini gunanya Untuk kasih perangkap ke musuh Supaya dia tetap ada di ulti kita itu guys Nah, nanti ya Bang Sapi tunjukin guys Oke Fighting style Sudah Berikutnya Sword-nya nih Kita harus ganti ya guys ya Sword-nya Bang Sapi Nggak akan pakai CDK Atau Spiky Trident Kita akan pakai Yama Nah, ini pertama kalinya ya guys ya Bang Sapi akan pakai Yama Kalau sebelumnya Bang Sapi Seringnya itu PvP pakai Spiky Trident Atau CDK ya guys ya Oke Saatnya kombo ya guys ya Kita mulai dengan Shadow Yama Langsung kita V ulti langsung disambung lagi Sama Death Stepnya guys Oke Kalau belum mati Kalian bisa pakai Soul Gitar Atau di kombo lanjutan Pakai skill Shadow yang tersisa guys Langsung Z Seperti biasa Di Yama Langsung ulti V Langsung kita lanjut pakai Death Step Nah Kalau udah Kita Soul Gitar Nah Udah deh Ini kan udah terperangkap ya guys ya Tinggal kita skill aja Terserah pakai skill apa yang tersisa gitu guys Nah Mantap kan guys Kombonya Yaudah Gak usah lama-lama guys Kayaknya kita langsung coba aja buat PvP ya Oke Let's go Korban pertama Leopard guys Oke Langsung ulti Langsung Wah Langsung mati ya guys ya Ngeri guys Ini yang ngeri dari kombo Buah Shadow ini guys Sulit lepasnya ya guys ya Cuman Ada kekurangannya guys Jadi ini skill-skillnya tuh Bisa di-cantric gitu sih Sebenarnya ya Pakai Instinct gitu guys Oke Kita nemu lawan lagi guys Oke Sabar Nah Kena Oke Gak bisa lepas nih pasti ya guys ya Iya Kita kombo Iya Nah Itu guys Alasannya kenapa Bang Sapi Milih pake fighting style Dead Step ya guys ya Mantap banget kan Jadi terperangkap Di dalam ulti V kita guys Oke Lanjut lagi guys Lawan Buah Doh Iya Kena lagi Langsung diama Ulti Langsung dead step Oke Mau kemana Mau kemana bang Iya Iya Mau kabur dia Mantap Ngeri banget kan guys Kombonya Oke Sepertinya dia pengen ronde kedua guys Oke Boleh Boleh Ayo Bang Kita lanjut Nah Sudah kena damage Oke Iya Nah Enaknya Dari Shadow ini ya guys ya Kombonya juga bisa di udara ya guys ya Enak makanya Iya Iya Mantap guys Ditambah ngeri banget damage-nya ya guys ya Ditambah susah lepas guys Kalau udah kena combo ya Oke Lanjut lagi Uh Ada Buah Venom nih Mau PVP Oke Oke Kita lawan Buah Venomnya ya guys ya Oke Waduh Pas banget dong Langsung kena Soul Gitar kita ya guys ya Malah dia terbang Sini Bang Aku kejar pake kelelawar ya Iya Kena damage Langsung aja kita Iya Kita combo Mantap Langsung mati Bang Iya Iya Mau kemana Bang Let's go Mantep banget sih ya guys ya guys Coba guys Ada yang udah pernah nyoba Apa belum Buah Shadow ini Coba komentar di bawah ya Menurut Bang Sapi Buah Shadow ini Enak banget ya guys ya Cuman Ada cuman ya guys Sebenernya Lumayan sulit ya guys ya Kombonya ya Harus kita latihan dulu Kita biasain Karena Ada Beberapa Skill yang harus kita Pake dengan cepat gitu ya guys ya Oke Kita biarin Nah Kalian bisa liat sendiri ya guys ya Bang Sapi Nggak kasih lanjutan Kombo Tadi kita biarin aja Mati dong guys Dia Haha Oke Ada Buddha Ada Buddha sekarang Oke Kita coba lawan Buddha nya ya guys ya Iya Iya Mau kemana Bang Iya Langsung kita yama Langsung kita ulti Nah Aduh Diganggu Pake Sama buah Do nya ya guys ya Oke Tenang aja Nggak bisa kabur nih ya guys ya Iya Iya Si Buddha nya mati Terperangkap di dalam ya guys ya Oke Kita lanjut lagi guys Ini si Buddha nya ya Masih belum menyerah dia guys Iya Nice Kena Langsung kita fe Iya Waduh Nge-lag pula Ulti nya telat kita ya guys ya Cuman nggak apa-apa Mana dia ya Udah sekarat banget Nah kita lempar aja guys ya Iya Mati dia guys Let's go Mantap sih ya guys ya Bang Sapi nggak tau kenapa ya guys ya Tapi buah Shadow ini Bang Sapi jarang liat sih Orang pake ya guys ya Kebanyakan tuh orang pakenya Buah Do gitu kan Portal Leopard Dragon gitu ya Shadow ada Siang pake Cuman jarang guys Menurut Bang Sapi ya Oke Dia masih Belum terima ya guys ya Ronde berikutnya Iya Let's go Langsung kita tendang Pake Death Step Lanjut Iya Mantap guys Mengerikan kan guys Kombo dari buah Shadow ya Bang Sapi juga jujur Baru tau sih Kombonya ternyata Enak banget guys Oke Lanjut Wah Leopard guys ya Oke Jangan kita kasih lepas Leopardnya Iya Iya Wow Udah Leopard Siar pula dia guys Oke Oke Yang penting kita Sekaratin dulu aja Iya Oke Masih bisa lepas dia guys Kita kejar Leopardnya Ayo Bang Mau kemana Bang Wow Mau kabur dia guys Kaburnya ke bawah sini Yakin nih Oke Kita udah ulti ya guys ya Pasti dia mati sendiri nih guys Iya Masuk sana Iya Mati dengan sendirinya guys Oke Kita ketemu Buah Dragon Step Spammer ya guys ya Oke Iya Ketangkap Yama Masuk ulti Death Step Yaaat Mau kemana Bang Oke Oke Nah Buah Dragon Spammer pun Gak bisa kabur ya guys ya Oke Kita ketemu Buah Spirit ya guys ya Yaaat Mantap Yang lumayan sulit itu Sebenernya nangkepnya sih guys ya Kombo Starternya ini Pake buah Shadow Yang Z nya itu guys Tapi kalo udah ketangkep Enak sih Kombo nya tinggal lanjutin aja ya guys ya Oke Lanjut lagi guys Oke Sini Sini Bang Oke Iya Kena Langsung aja Hmm Oke Gak Kita kasih lepas dia guys ya Yaaat Oke Langsung tewas juga dia guys Oke Kita PVP lagi ya guys ya Oke Iya Kena Mantap Tuh guys Kalian bisa liat sendiri ya Dari tadi Bang Sapi ketemunya tuh Buah Do Terus ya Ya kan Favorit banget sih Memang ya guys ya Buah Do tuh bagus Cuman terlalu OP guys Ditambah Buah Do itu bisa buat nge-spam gitu guys Nah itu dia guys Bang Sapi tadi habis Cobain Buah Shadow Yang ternyata Kombonya mengerikan ya guys ya Bisa one shot Kombo Dan damage nya Sakit banget guys Gimana Kalo menurut kalian Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye